Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sulawesi Tenggara fokus melakukan aksi percepatan dan penurunan angka stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Asmar menjelaskan untuk melakukan aksi percepatan dan penurunan stunting. Ada beberapa program BKKBN Sulawesi Tenggara. Program itu diantaranya menghadirkan kampung KB di berbagai daerah wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan pembangunan sektor lainnya. Kampung KB juga menjadi program inovatif yang strategis dalam mensejahterahkan masyarakat, pasalnya kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor masyarakat. Saat ini terdata ratusan kampung KB yang tersebar di kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Baru-baru di Indonesia, SGI 2022, kita di posisi, sekarang di posisi 25,7 persen, turun dari 30,2 persen, jadi kita turun dari 25 persen, itu turun di tahun 2022. Kedepan kita berharap, kan sekarang kita di posisi 27 ya, berharap, kan sekarang kita turunkan sampai minimalnya dalam 57 persen dari Pak. Untuk bisa mencapai 14 persen di tahun 2022. Itu yang kita... Pak, program-program dari BKKB untuk menurunkan itu, Pak? Kita punya program banyak, ada dasar, ada di kampung KB, kemudian ada lewat L-Simil, yang bersama dengan Kemenak, jadi kita mulai dari Maja sampai dengan Ibu Baduta. Dari Ibu Maja, kemudian Calon Tungantin, Ibu Hamil, Ibu Penyuswi, kemudian ke Ibu yang punya Baduta. Sampai di tahun 2023, Pak, ada berapa kampung dasar di Sulawesi Tenggara, Pak? Kita punya kampung KB itu kita lampas lebih, Pak. BKKBN Sulawesi Tenggara sendiri menargetkan, angka stunting turun menjadi 14 persen tahun 2024. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.